Halo Sobat Revjak, selamat datang di farm baru nih Yuk masuk yuk, lihat-lihat yuk Kita bakal tour farm kecil-kecilan hari ini Ada apa aja sih disini, yuk langsung aja nih kesini Oh sebelumnya, gua mau liatin dulu ini ada Disini sekarang, pertama kali di Revjak ada 3 inkubator Yang ini, itu inkubator buat gecko jantan Yang ini, inkubator buat yang suhunya dingin Nah kalau ini, itu inkubator betina Nah ini ada login atas nih, yang baru-baru badan atas nih Nah, jadi disini ada 3 inkubator Kalau sebelumnya kan cuma ada 2 Nah, terus ada yang baru disini, kita tutup dulu ya Disini ada kamar BD Nah, yuk masuk yuk Nah ini ada kamar BD, ini ada Amir lagi ngasih makan nih Hai Mir Lagi ngasih makan, jantrik buat BD-BD-nya Ini BD-Dragon semua nih guys Nah, ini nanti Nah, jadi ini salah satu fasilitas yang baru juga di Revjak Karena, satu ruangan ini kita bikin khusus buat BD Suhunya juga diatur sama kelembapan udaranya diatur Jadi, pas banget BD-nya juga nggak ada yang sakit jadinya Nah, sebelumnya kan Kalau kalian perhatiin vlognya Revjak Itu BD banyak yang jamuran Kayak gini-gini Nah, ini udah mulai pada kering nih Sekarang yang baru-baru udah nggak ada yang jamuran lagi tuh Nah, karena kelembapannya diatur Dan suhunya juga disini tuh paras banget tuh Gerah banget Nah, ini juga raknya tuh kita custom Ini tutupnya juga custom Jadi, pas banget lah ini BD bisa lari-larian Bisa hidup dengan nyaman banget nih disini nih Mantap, fasilitas yang baru Nah, ini lagi dikasih makan nih Ini kita ambil videonya sore-sore Jadi, lagi dikasih jangkrik Kalau pagi, biasanya bedenya dikasih sayuran Nah, yuk kita lihat Di sini ada pakan gecko Ini ada jangkrik Nah, ini lagi di-gutload Belum dikasih makan Ntar paling berapa lama lagi Bakal kita kasih makan Ini lagi di-gutload Terus, ini juga Di sini ada ulut hongkong nih Nah, ini ulut hongkongnya banyak banget nih Gua aja bisa masuk ke dalam sini nih Nah, terus yuk kita ke atas yuk Nah, di atas itu Yang ditunggu-tunggu nih Di atas kamar gecko Yuk kita naik Nah, ke sini dulu ya Ke sini itu ruangan buat indukan Yuk kita masuk Jadi, dibedain nih ruangannya sekarang Nah, ini ruangan indukan Nah, ini ruangan indukan Jadi, di sini itu Buat yang lagi nelor Kalau kalian familiar sama Rep farmnya Rep Jack yang lama Di sini rak-rak ini kan Rak yang buat gecko nelor Nah, nanti Jadi, kalau ada telurnya bakal ditumpukin ke pojok-pojok gitu sama dia Kayak video yang vlog sebelumnya itu Nah, karena ini termasuk off season di Rep Jack Jadi, yang nelor tuh tinggal dikit Tapi ini mulai banyak yang dikawinin lagi Nah, kayak gini nih Ini kita lagi banyak ngalih-ngalih Nah, ini baru kawin kemarin Harusnya Udah gendong telur Nah, ini Ini kalau kalian lihat nih Udah mulai ada calon telurnya Di perutnya tuh Ntar lama-lama jadi telur Nah, ini Nah, ini Rak yang ini nih Ini semuanya jantan Jantan indukan Dan jantan Pejantan andalannya Rep Jack deh Gitu Nah, coba yuk kita lihat yuk Kan Sebelumnya Gua belum pernah lihatin nih Rak-rak jantannya Rep Jack kayak gimana nih Nah, ini Ini ada Snow Diablo Blanco Nah Nah, ini Ada Pite Nah, ini Pite-nya juga lumayan Keren Jadi Eee 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 Hai terus ada ini nah ini salah satu pejantan favorit gua nih ini baru sebentar baru satu apa dua betina yang dikawinin karena ini masih muda banget dan belum banyak anaknya ini salah salah satu jantan indukannya repjak yang paling fenomenal karena warnanya tuh cakep banget terus waktu kemarin gua pernah ngepost di high-end more di grup Facebook itu banyak banget yang suka dan banyak banget bule-bule yang nanyain nih jadi nggak tahu sih anakannya bakal kayak gimana dan bakal lebih keren atau malah sama kerennya sama si bapaknya ini jadi tunggu aja nih ini gua nggak sabar buat ngawinin dia nih nah paling itu sih beberapa koleksi jantan banyak sebenarnya yang lain tar videonya nggak kelar-kelar nah ini betina yang lagi dikawinin juga yang lagi nungguin mau kawin lagi mulai-mulai ovulasi nih kayak kayak gini kayak gini guys nih ini tangerine enigma nah ini baru mulai ovulasi tuh ya paling bentar lagi ini bakal dikawinin nah itu sih nah ini yang bolong-bolong nih udah udah pada mulai nelor jadi gua pindahin ke ini rak telur di sini jadi ini pada bolong-bolong belum gua dorapin lagi nah ini ada kalau di sini nih biasanya naruh baby-baby gecko nah ini banyak ada beberapa baby nah kita lihat yuk ini apa ya nah ini ini data nih guys sekalian gua jelasin ini data ini biasanya yang di sebelah kiri itu bapaknya kalau di repjak tuh pakai kode-kode kayak gini nah ini induknya terus di sini ini tanggal akhirnya dan yang paling bawah ini ini nomor gecko jumlah gecko yang dia nomor keberapa di tahun ini jadi 1988 di tahun 2020 nah coba kita lihat yuk gecko nya kayak gimana nah dia tuh baru berarti umur-umur ah umur sekitar ini video dibikin paling berarti tiga mingguan ya dua mingguan terus ini ada kalsium nih disini kalau gecko masih di bawah tiga minggu biasanya gua masih dipelihara kayak gini alasnya pakai tisu terus disediain kalsium buat dia jilat-jilat sama dikasih makannya ulat hongkong nah ini tunggu dia gede ini jenisnya sun global jadi kalau udah gede tuh dia bakal polos warnanya polos orange gitu nah kalau minum kalau masih kecil gini itu biasanya minumnya pas ganti tisu kan ini tisunya lembab nih jadi dia bakal minum lewat jilat-jilatin di tisu ini jadi nggak perlu kasih minum karena si baby ini suka numpahin akhirnya terlalu lembab ntar malah nggak mau makan kalau kalian kasih tempat minum yang agak gede nah terus lanjut ke kamar yang satunya jadi kamar gecko ini ada dua nih coba dan satunya nah disini ada ya gecko-gecko yang kalau disini masih masih agak kecil dan ini gabungan sama stok-stok gecko yang mau dilelang mau dijual di YouTube mungkin update stok di Instagram dan lain-lain ini semua yang bakal lagi ngantri nih mau dijual terus ada juga yang kip-kipan ini pokoknya digabung semua disini yang masih agak kecil-kecil dibawah usia empat bulan tiga bulan biasanya masih di kotak kayak pakai kotak kayak gini nih kiramas namanya terus di sini laci-laci ini nih itu gecko yang udah diatas 3 bulan dan ini ada yang spesial nih rak yang ini sama rak yang sebelah sana yang disini yang disini semuanya terus sama rak yang disini kameramennya bingung guys rak yang disini itu tiga rak isinya gecko-gecko yang anakan giant dan super giant jadi ini bakal gue gedein dulu karena ini jantan semua dan gue bakal lihat dia bisa sebesar apa sih nantinya jadi ini masih di keep dan dijual pas waktu umur satu tahun gitu karena giant dan super giant kan bisa dilihatnya waktu umur satu tahun kan makanya ini lagi dipelihara dulu nah yang disini ini betina semua betina semua yang udah umur tiga bulan ke atas ini lagi lagi istilahnya lagi ngantri buat dia beranjak dewasa dan bisa kawin nih semua dirak ini dan dirak ini semuanya betina yang lagi ngantri nah ini kalau iseng-iseng mau ngeliat-ngeliat geckonya repjack yang betina kayak apa sih yang nantinya pengen dikawinin ini nih kita lihat disini ini ada yang gue suka banget nih ini tuk snow tapi lain rainwater jadi ini baru banget mungkin di Indo baru ini yang lain rainwater jadi ini gua keep dan nggak tahu bakal kayak gimana tapi yang gua suka itu dia tuh hampir full putih gitu padahal ini tuk snow doang terus eh motifnya semuanya hampir reduce gitu jadi agak agak soft soft gitu warnanya nah ini gua suka banget sih motifnya terus warnanya juga oke sama yang paling penting tuh genetiknya ini jarang banget ada jadi gua masih nge keep pengen bikin kayak gimana sih nantinya kalau dia dikawinin gitu nih salah satu koleksi terus ini juga ada koleksi nah kalau misalnya di video sebelumnya kan gua jelasin tentang Geko kontes nah Geko kontes tuh mungkin salah satunya kayak gini nih ini kalau di eh kelas super hypo itu biasanya yang dinilai tuh yang bagusnya kayak gini jadi hampir full orange semua terus dia makin merah makin makin bisa menang dan eh kalau ekornya sampai semuanya full orange itu pasti hampir pasti dia bisa menang tapi yang paling utama ya syaratnya yang tadi gua juga jelasin yang sebelumnya gua jelasin kan dia harus mulus harus sehat dan lain-lain itu harus terpenuhi semua ini cuman contoh Geko yang di kelas super hypo ini loh jagoan kontesnya kayak gini nih keren kan warnanya nah ini juga project selective breed selective breed itu project yang udah gua keep selama hampir gua kerjain ini sampai 4 tahunan itu baru bisa dapat yang semerah ini dan segosong ini nih nah terus lanjut mungkin yang Geko kontes juga nah mungkin kalau kelas albino ini kayak gini nih jadi kalau kelas albino itu biasanya dia itu harus ada motifnya masih jelas gitu loh jadi nggak pudar kalau misalnya super hypo kan atau hypo warna sini-sininya udah mulai pudar kalau ini harus masih jelas kayak gini sampai di ekornya juga masih bermotif-motif ungu stripe ungu stripe gitu nah kenapa ini termasuk salah satu kriteria Geko kontes di kelas albino karena dia itu warnanya tuh motif-motif silvernya ini rapi banget dan di CT-nya ini di ekornya itu hampir full CT CT itu namanya carrot tail jadi warna merah di ekornya itu hampir selang-seling tuh orange silver orange ada ungunya juga dikit ini tuh jarang banget ada dan susah banget bikinnya yang full CT kayak gini jadi ini gua simpan mungkin kalau ada kontes kalau gua pengen ikut ini bisa diikutin mungkin tunggu juga bodinya agak gede dikit karena ini masih umur-umur 4 bulanan jadi belum belum segede yang mungkin lawannya nanti umurnya 7-8 bulan kan udah dari postur aja udah agak kalah tapi kalau kontes sih biasanya jarang yang ngeliat postur badan kalah jauh itu bakal kalah nilainya karena warnanya aja dia udah menang gitu jadi ini salah satu yang bagus yang koleksinya Rap Jack nah terus ada juga nih yang unik nih ini Belle reverse stripe jadi sebenernya waktu dulu-dulu gua juga sempet kepikiran pengen bikin project kayak gini tapi ini baru tahun ini dapat yang lumayan bagus bahannya ini tuh jantan ini tuh jantan dan warnanya kalian lihat reverse stripe reverse stripe tuh maksudnya stripe nya kebalik jadi biasanya stripe di gecko itu kan bolt stripe jadi di sampingnya stripe ya kalau ini di tengahnya yang stripe nah ini tuh jarang ada di line bail jadi biasanya yang reverse stripe reverse stripe ini adanya di line tramper jadi gua pengen bikin juga nih ibaratnya bikin mulut bambu tapi versibel gitu nah mungkin nggak tahu sih bakal kedepannya bakal kayak gimana tapi gua sih suka aja yang gua projectin yang gua suka lah pastinya terus lucu aja nih motifnya lumayan rapi sampai ujung ekor warnanya juga keren nah jadi gini guys tuh warnanya lucu kan nah ini jarang juga ada Belle yang reverse stripe kayak gini jadi kalau kalian tertarik mungkin nanti kalau project kita berhasil nanti bakal banyak anak-anaknya juga sih terus yang disini nih itu gecko-gecko yang udah indukan udah gede-gede nih coba kalian lihat ini gua bukain ya kalian bisa lihat nah udah udah bongsor-bongsor gini nih ini tuh beratnya mungkin rata-rata di atas 80 gram nah ini indukan-indukan yang baru umur-umur setahunan biasanya nah kayak gini nih ini ini tuh gede banget tuh lihat ini baru umur setahunan karena ini 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 tuh betina super giant dia aktor super giant morphnya jadi ini gede dan dia udah proven breeder jadi proven breeder tuh sekali eh udah udah pernah kawin dan menghasilkan anak nah ini udah satu season kemarin ini lagi nunggu season berikutnya jadi bodinya udah mulai gendut lagi jadi misalnya gecko itu abis kawin biasanya tuh bodinya agak kurus nah ini kan udah mulai gendut lagi biasanya tuh sebentar lagi kalau udah bodinya kayak gini itu bisa dikawinin lagi tinggal nunggu ovulasinya doang nah ini belum ovulasi nunggu jadi belum ada merah-merahnya nunggu paling sebulan dua bulan lagi udah dikawinin lagi nah itu jadi sekilas oh iya ini ada satu lagi yang gua lupa ini sederet ini itu gecko sakit guys jadi dipisahin dari tempat-tempat yang gecko normal yang disebelah sana tadi disini ditaruhin gecko yang sakit ini tiap hari kita treatment pake antibiotik pencernaan dan cara kasihnya itu ada di video penyakit yang pembahasan penyakit mungkin kalian bisa scroll lah di channelnya Revdel Jakarta nah ini kenapa gua ngeliatin ada gecko yang sakit gua pengen bilang ke kalian walaupun kita ngerawatnya sebenar apapun gua walaupun wah gua nih misalnya teliti banget bener banget ngerjainnya dan lain-lain tapi pasti tetep ada aja yang sakit jadi kalau kalian nemuin gecko kalian sakit itu jangan putus asa karena pasti ada aja sih yang sakit namanya kita ngerawat makhluk hidup kan gak bisa harus fit terus-terusan dan orang kita juga bisa sakit secara tiba-tiba jadi ini tetep bisa sakit dan yang sakit ya kita rawat sebaik-baiknya sampai nanti bisa sembuh ya jadi itu aja video kita tour farm kecil-kecilan semoga dari sini kita lihat-lihat koleksi dan lain-lain tadi semoga bisa membantu kalian ya mungkin bisa jadi referensi kalian juga kalau mau bikin farm gecko kayak gimana terus cara-cara setting tempat dan lain-lain morph-morph yang lagi proyeknya repjak itu mungkin bisa membantu jadi itu aja video kita kali ini kalau ada request video jangan lupa kalian ketik di kolom komentar di bawah jangan lupa juga like share dan subscribe didukung terus terimakasih buat teman-teman yang udah selalu dukung channelnya Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia sampai ketemu di video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax